Oke, selanjutnya huruf C dan H Huruf C dan H dalam bahasa Perancis Itu dibaca S Misalnya, Soir Artinya pilihan Kemudian Shark Tiap-tiap Kemudian Chance Artinya untung Kemudian Shine Artinya rantai Dan Seize Seize artinya kursi Oke, jadi huruf C dan H itu dibaca S Selanjutnya huruf C Huruf C apabila diikuti oleh huruf A Huruf O dan huruf U Itu dibunyikan dengan sebagai K Misalnya Kanada Negara Kanada Kemudian Karakter Artinya karakter Kemudian Candida Dan Kabin Kabin artinya kabin Kemudian Candida artinya Candida Karakter artinya karakter Kemudian Kanada Artinya Kanada Oke Sementara huruf C Apabila diikuti selain A, U, dan O Itu dibaca S Selanjutnya ada yang disebut dengan huruf C sedil Huruf seperti ini C dengan ekor di bawahnya Itu disebut C sedil Huruf C ini Itu selalu dibaca S Walaupun diikuti oleh A, U, dan O Oke Contohnya seperti ini Fransai Artinya orang-orang Perancis Perhatikan Walaupun huruf C tersebut Dia diikuti oleh A Karena dia ini sedil Maka dia tetap dibaca S Jadi fungsinya Untuk membunyikan huruf C Yang diikuti oleh A Menjadi S Seperti sel lainnya Yang diikuti oleh selain A O, dan U Oke Saya ulangi Fransai Artinya orang-orang Perancis Kemudian Oh iya Satu lagi Kalau F disini Ditulis huruf kecil Seperti Fransai Sebagai berikut Itu artinya Bahasa Perancis Jadi bukan orang-orang Perancis Tapi bahasa Perancis Oke Kemudian Merci Artinya Terima kasih Kemudian Si desu Artinya di bawah Fasil Artinya mudah Jadi perhatikan Huruf C yang diikuti oleh Selain huruf A U, dan O Itu dibaca S Ini Fasil Ini juga Si desu Kemudian ini Merci Kemudian Fransai Itu walaupun Dia diikuti Huruf A Tetap C dibaca S Karena dia Sesedil Oke Huruf sesedil Menjadikan semua Huruf C Dibaca S Selanjutnya Huruf G Sama seperti Huruf C Huruf G Apabila diikuti oleh Huruf A U, dan O Dia dibaca G Dibunyikan dengan G Seperti biasa kita Misal Baget Artinya roti tongkat Kemudian Gong Artinya sarung tangan Gato Artinya kue Gahas Artinya garasi Garas Artinya garasi Kemudian Saya ulangi Gato Gong Sarung tangan Baget Baget itu Rotinya orang Perancis Roti tongkat yang panjang Rasanya enak Rasanya enak sekali Kemudian Huruf selanjutnya Huruf G Yang apabila diikuti oleh Selain A, O, dan U Umumnya diikuti oleh E, dan I Itu dibaca mirip Z Itu dibaca mirip Z Saya ulangi huruf G Yang diikuti selain A, O, dan U Itu dibaca mirip Z Misal Paz Artinya halaman Paz Kemudian Bagaj Artinya bagas Bagasi Zong Artinya orang-orang Logisial Artinya software Logisial Perhatikan di sini Yang unik Bagaj Jadi ketika dia diikuti oleh huruf A Itu dibaca G Namun ketika dia diikuti huruf E Itu dia dibaca Z Mirip Z Oke Bagaj Selanjutnya R R ini adalah huruf yang membuat capek Karena kita membutuhkan sedikit energi Untuk membunyikannya R Misal Tre Ini artinya sangat Hu Artinya jalan Ha Artinya jarang Reaction Artinya reaksi Saya ulangi Tre Artinya sangat Tre Kemudian Hu Artinya jalan Kemudian Ha Artinya jarang Dan Reaction Artinya reaksi Selanjutnya huruf S S yang diapit huruf vokal Itu dibaca Z Seperti yang telah saya Beritahukan sebelumnya Di sini contohnya kita akan bahas S yang diapit huruf vokal Disebaca Z Misal Televisio Artinya televisi Loazir Artinya tamasya Resulta Artinya hasil Plusia Beberapa Plusia Oke Selanjutnya Double S Huruf Double S Dia dibaca S S seperti biasa Misal Emission Artinya siaran Professor Artinya profesor Atau dosen Kemudian Osi Artinya juga Oke Osi Selanjutnya huruf v V V misalnya Votre Saya ingatkan sekali lagi V Di sini dibaca v Bukan f Oke V contohnya Votre Artinya punya anda V Artinya hidup Valer Artinya nilai Voir Artinya melihat Ville Ville Artinya kota Oke Ville Kemudian untuk huruf f sendiri Dibaca f Misal Fou Artinya gila Fantom Artinya hantu Kemudian Facil Artinya mudah Fasol Artinya cara Feble Artinya lemah Oke Kemudian huruf h Huruf h sendiri Codak pernah dibunyikan Dalam bahasa Perancis Misalnya Ehe Artinya senang Api Artinya senang juga Kemudian Om Artinya laki-laki Kemudian Alt Artinya stop Kalau orang Perancis Dibilang stop Mereka bilang alt Kemudian Humor Artinya umor Jadi sekali lagi Huruf h Cilek pernah dibunyikan Dalam bahasa Perancis Dan orang Perancis Juga susah Membunyikan huruf ini Saya ingat Desen saya Kalau lagi Absen Saya punya teman Namanya Honey Jadi ketika Desen saya Orang Perancis Memanggil Nama Honey Berat sekali Honey Seperti itu Karena dia berusaha Mengucapkan huruf h Seperti dalam bahasa Indonesia Kemudian huruf g Dan n Itu dibaca Nye Nye Lihat Dengarkan dalam contoh Misalnya seperti ini Ini dibaca Desinye Oke D-N Nye Jadi Nye Saya ulangi Desinye Artinya menggambarkan Bertanie Ini Bertanie Ini nama daerah Di Perancis Tempat saya tinggal Jadi Semacam provinsi Kalau di Indonesia Kemudian huruf I-N Itu kebanyakan Dibaca A I-N Dibaca A Jadi bukan Ang Seperti ini Cuma ini yang paling mendekati Kalau ditulis Dalam bahasa Indonesia Jadi bacanya A Jidak pernah huruf Sengau Dalam bahasa Perancis Itu Ditegaskan Jadi Jidak pernah mereka bilang Ang Tapi selalu A Oke Misal Va Artinya minuman anggur Kemudian Andonezi Indonesia Kemudian Andefini Tanpa batas Andefini Enfeng Artinya Akhirnya Maskula Artinya maskula Mata Artinya pagi Mata Lemata Pagi hari Oke Selanjutnya Huruf E N N E Itu dibaca N N N biasa Misal Andonezian Malaysian Oke Jadi Dia tidak dibaca Sengau Karena Ada N Dan huruf terakhirnya Ada E E di belakang Jadi tetap dibaca N Selanjutnya huruf E E N A N O N Dan M E N T Ini dibaca Mirip O Misal Vong Artinya Angin Vong Jadi mirip Disini V Minuman Anggur Vong Artinya Angin Oke Kemudian Do Artinya Dalam Kemudian Suivo Artinya Berikutnya Suivo Konto Senang Suvo Sering Clio Artinya Klien Song Itu artinya Punyanya O Artinya Kita Atau Orang Kemudian Dokumo Artinya Dokumen Samplemo Artinya Dengan Mudah Simple Kemudian O N N E Dibaca On Sama Seperti E N E Dibaca N Oke Ini misalnya Person Artinya Seseorang Done Artinya Memberikan Kolon Artinya Kolom Kemudian Bon Bon Artinya Bagus Atau Selamat Oke Kemudian O M E Ini Dibaca Om Biasa Misal Kom Seperti Kemudian Ada juga Tadi Om Om Yang ini Perhatikan Dibaca Om Biasa Karena Ada double M Dan huruf E Di belakang Sama Seperti E N E Dan O N E Selalu Dibaca On And Om Dekoh Oke Dibaca